Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini? Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Pagi hari ini saya akan meneruskan pembelajaran kita untuk kerenungan pagi hari ini dari kitab Galatia. Mari kita buka sama-sama Galatia. Pasal yang pertama kita akan melihat ayat yang ke-6 dan beberapa ayat yang ada di bawahnya. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia, daripada Tuhan yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk membalikan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah ia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi jika ada seorang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan alam? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sudara sebenarnya pembelaan Paulus di sini, penjelasan Paulus di sini, itu diberikan judul hanya ada satu Injil. Hanya satu Injil. Nanti kita akan belajar di hari-hari berikutnya, apa yang menjadi inti dari perbedaan antara Injil yang diberitakan oleh Paulus dan Injil yang diberitakan oleh guru-guru yang lain yang diberitakan oleh Paulus di sini. Tapi pagi hari ini kita akan belajar sesuatu dari Paulus, dari perikop ini, Sudara. Sudara terkadang kita bingung membedakan antara menasehati, memberi masukan, dan menghakimi. Seringkali kita salah menggunakan kata menghakimi, Sudara. Sebenarnya ketika kita melihat sesuatu yang salah dari teman kita, rekan kita, sebagai orang percaya, maka firman Tuhan berkata, hendaklah kamu saling menasehati di dalam kasih. Sudara adalah satu hal yang baik ketika kita datang dan menasehati dengan kasih. Bagaimana maksudnya menasehati dengan kasih? Kita menegur bukan kepada pribadinya, tapi kita berfokus kepada kesalahannya. Kita menegur orang, meng-encourage orang untuk mereka meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk tanpa merasa kita lebih baik dari mereka. Nah seringkali ketika kita menasehati seseorang atau memberi masukan kepada seseorang, kita dianggap menghakimi. Mungkin selama ini ketika kita, let's say kita berbeda pendapat dengan orang lain dan orang lain begitu tegas memberitakan kepada kita bahwa aku gak suka kamu seperti ini. Kamu harusnya seperti ini. Kamu harusnya berubah seperti ini. Yesus telah mati supaya kamu menjadi seperti ini. Kita merasa bahwa kita terhakimi. Sudara sebenarnya menghakimi itu artinya adalah kita merasa lebih baik dari orang lain. ketika kita merasa kita lebih hebat, lebih benar, lebih pintar, dan lebih dari orang lain. Sebenarnya kita sedang menghakimi mereka. Saya banyak belajar tentang hal ini. Ketika melihat banyak kelemahan-kelemahan dari diri saya sendiri, akhirnya saya menyadari bahwa mungkin kita dengan orang lain punya dosa yang berbeda. Kita punya kelemahan-kelemahan yang berbeda. Bukan berarti kita lebih baik dari mereka. Bukan berarti mereka lebih baik dari kita. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa bukan bagian kita untuk menghakimi sesama kita. Itu adalah bagian Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah mari kita saling menegur dan saling membangun di dalam kasih Kristus. Sudara Paulus memberikan satu teladan yang luar biasa. Paulus bilang begini, Sekarang aku berani menegur kamu. Aku berani menegaskan kepadamu bahwa kamu telah mempercayai Injil yang salah. Bahkan Paulus berkata, Terkutuklah orang yang memberitakan Injil itu kepada kamu. Paulus dengan tegas mengatakan hal itu. Dan Paulus bilang, Apakah aku berusaha menyenangkan kamu dengan kata-kata yang manis? Paulus bilang begini secara sederhana, Kalau aku ini hanya mau menyenangkan kamu, aku gak mungkin tegur kamu. Aku gak mungkin kasih tahu yang benar sama kamu. Kalau aku ini hanya ingin membuat hatimu senang, waktu kamu salah, waktu kamu ngawur, aku biarin aja. Atau aku mengajar kamu untuk kamu berkompromi dengan dosa. Aku mengajar kamu, Oh gak apa-apa lah. Kamu percaya Tuhan, tapi kamu juga percaya ilmu hitam. Gak apa-apa lah. Kamu menjadi anak Tuhan, tapi kamu masih suka sembayang untuk mendapatkan kekayaan dan lain sebagainya. Gak apa-apa lah. Sudara pengajaran-pengajaran seperti itu, tindakan-tindakan seperti itu adalah tindakan yang sama sekali tidak menegur di dalam kasih. Paulus berkata, Aku tidak mencari, aku tidak mencari kehormatan atau kesukaan, kesenangan di depan manusia. Aku berusaha untuk menyenangkan Allah. Sehingga itu aku berani menegur kamu, karena aku mau berkenan di hadapan Allah. It's okay, mungkin kamu marah, mungkin kamu tersinggung, tapi tujuanku adalah supaya kamu tidak binasa karena kamu salah mempercayai sesuatu. Sudara bisa tangkap maksudnya. Ketika kita melihat sesuatu yang kurang dari orang lain, ketika kita melihat sesuatu yang salah dari orang lain, jemaat yang saya gembalakan di Rock Family Church Malaysia, kalau sudara melihat sesuatu yang aneh dari saya, mungkin ada hal yang perlu untuk saya rubah. Saya sangat terbuka untuk sudara berbicara dengan saya. Saya perlu sekali untuk diberikan banyak nasihat dan banyak masukan. Di usia yang masih muda, saya perlu sekali untuk diberikan banyak masukan. Tapi sudara adalah bagian kita untuk saling menasehati di dalam kasih. Tanpa ada maksud, tanpa ada rasa kita lebih baik dari yang lain. Setiap kali saya memberitakan ini buat sudara, saya selalu merefleksikan pada diri saya sendiri. Wah, ada banyak hal yang masih kurang. Ada banyak kelemahan-kelemahan dalam hidup saya yang membuat saya harus terus berdoa untuk saya dimenangkan dari hal-hal yang masih harus terus diproses dari hidup saya. Dan saya juga melihat dari beberapa orang, oh mungkin mereka struggle-nya berbeda. Mungkin mereka punya pergumulan yang berbeda-beda. Tetapi setiap kita di dalam Tuhan, setiap kita, terus kita akan dibaharun. Dan sebagai satu keluarga di dalam Tuhan, mari kita saling menegur dan saling menasehati satu dengan yang lainnya di dalam kasih Kristus. Hari ini kita belajar sesuatu, jangan mencari kesenangan atau kehormatan di depan manusia. Tapi mari carilah penghormatan di hadapan Allah. Senangkanlah hati Tuhan dengan hidup kita. Jangan takut untuk memberi nasihat. Jangan merasa lebih baik dari orang lain waktu kita menasehati orang lain. Ingatlah bahwa kita juga perlu dinasehati. Kita memberikan satu masukan buat teman-teman kita, buat orang-orang lain, supaya mereka mengalami yang baik dari Tuhan dan kita bisa sama-sama bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat pagi ini kami bersyukur, buat hikmat, buat pengenaran yang menguatkan setiap kami. Hamba berdoa berkati umatmu, dimanapun berada ya Tuhan. Hari ini kami mengerti bahwa kami tidak lebih baik dari yang lain Tuhan. Kalau kami ditegur, kami bukan dihakimi. Kalau kami dinasehati, kami tidak dihakimi. Tapi kami dikasihi sehingga orang lain mau, pemimpin kami mau, untuk kami berubah menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, biar roh kudus mengilhamkan buat setiap kami, setiap pelajaran ini, sehingga kami bisa mengerti dan memahami maksud Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amen.